Intro Selamat datang di channel Intuisi Miss M Kita kali ini melakukan pembacaan general reading Untuk kehidupan zodiac secara umum Tetapi kita akan cari tau juga disini Kira-kira di video ini kita akan melakukan general reading Untuk zodiac apa, kita akan coba lihat Oke, selamat datang Gemini Gemini di channel Intuisi Miss M Saat ini kita melakukan general reading Untuk zodiac Gemini di bulan April 2022 Saya up video ini sebelum bulan April ya Jadi kalau ini memang sifatnya prediksi belum terjadi kepada Gemini Bacaannya semoga saja baik dan mari kita aminkan yang baik-baik saja Untuk bacaan yang mungkin kurang menyenangkan Di bulan April Gemini bisa meningkatkan kewaspadaan Gemini Oke, pembacaan ini sangat umum Seperti yang sudah dijelaskan ya Di intro tadi Sebaiknya bijak menyikapi video yang ter-upload disini General reading ini tidak akan bisa resonate untuk semua Gemini Dan juga bisa vice versa Karena ini energinya banyak orang Energinya kolektif Oke, kita akan coba lihat pesan apa Dari semesta untuk Gemini di bulan April Ada tiga kartu disini yang saya keluarkan Dan disini terkait dengan Mysticism Service Wis dan Wisdom Oke Kita coba cek Kehidupan Gemini di bulan April 2022 Ini nanti akan menuju ke perjalanan yang bercerita tentang apa Mungkin di sebelah sini aja ya Biar tidak terlalu silau Kena lightingnya Oke Gemini kita coba lihat Lebih detail ya Kita akan coba keluarkan dari Kartu tarot Perjalanan Cerita kehidupan kamu Di bulan April ini akan seperti apa Gemini Di bulan April 2022 Kita akan keluarkan Seperti biasanya Kemungkinan disini ada 6 8 kartu 9 kartu Dengan energi Di bagian bawah kartu Yaitu Happiness Energi Gemini di bulan April Sebagian dari Gemini disini Saya rasakan energinya itu Sedang mendapatkan sebuah pemahaman Ada sesuatu yang membuat kamu Tersadar akan sebuah situasi Ini adalah sebuah kesadaran sepertinya Kesadaran akan sesuatu Kita akan coba lihat kesadaran ini tentang apa Karena di bulan April Saya melihat sebagian dari Gemini Sedang berusaha untuk menyembuhkan diri Ada sebagian di antara kamu yang sedang healing ya Disini saya lihat Healing Menyembuhkan diri Saya melihat disini Untuk kamu Gemini Di beberapa masa yang sudah berlalu Ada potensi-potensi yang datang kepada kamu Dan dimana potensi ini membuat kamu cukup bimbang Cukup bingung Seperti itu Mungkin saja Potensi ini adalah terkait dengan pilihan Terkait dengan peluang atau kesempatan Yang kamu inginkan Sebenarnya kamu itu hanya menginginkan Satu kesempatan saja Tetapi entah kenapa disini Saya melihat beberapa waktu yang lalu Kesempatan yang datang kepada kamu itu Bukan hanya satu kesempatan saja Tetapi beberapa kali kesempatan Atau beberapa hal Nah disitulah saya melihat Sepertinya Gemini ini agak sedikit Gak tahu harus pilih yang mana ya Agak bingung gitu loh Agak bimbang kamu harus memilih yang mana Dalam hati kamu Kamu itu ingin Satu kondisi yang pasti Satu kondisi yang konkret Yang gak hanya segedar Angan-angan Cita-cita Harapan Atau mungkin gak hanya sekedar Apa ya Bullshit Atau membual Tapi kamu ingin sesuatu yang konkret Tetapi di sisi lain Di sisi lain Disini justru yang datang itu adalah Hal-hal yang Penuh dengan ketidakpastian Hal-hal yang sepertinya Membuat kamu akan semakin bingung Itu yang terbaca di kartunya Dan saya melihat Disini kemungkinan Gemini Ini adalah terkait Tentang membangun sesuatu Kepercayaan Kepercayaan dirimu bisa Kepercayaan kepada orang lain Bisa Atau mungkin kamu ingin menunjukkan kepada orang lain Tentang kualitas kamu Disini saya melihat ada sebagian Gemini Yang bulan April itu bekerja keras Untuk membuktikan kualitasnya Agar bisa dilihat oleh orang lain Outcomenya Saya merasakan Disini memang Saya melihat secara karir Secara pekerjaan Secara bisnis Atau di situasi apapun Kamu Gemini di bulan April Itu akan semakin powerful Ada seseorang yang energinya kuat disini Ada the king of the ocean Ada seseorang yang energinya kuat Kalau kamu punya usaha Usahamu semakin berkembang Kalau kamu punya karir Kelihatannya karirmu juga meningkat Meningkatnya cukup drastis ya Karena ini adalah hasil dari kerja keras Dimana beberapa waktu yang lalu Kamu itu Merasa bahwa Banyak peluang yang datang kepada kamu Tapi tidak konkret Kamu ingin sesuatu itu menjadi konkret Maka di bulan April Saya merasakan Sebagian dari Gemini Mulai memahami Bagaimana cara untuk mewujudkan impian Bagaimana cara untuk bisa Meraih cita-cita harapan Yaitu apa Dengan bekerja keras Orang lain melihat kamu Bekerja keras memang disini Terlihat Kamu memang lembur-lembur Kamu memang iya Kualitasmu cukup bagus Di pandangan orang lain Di penglihatan orang lain Kamu itu Orang yang Tidak terkalahkan lah ya Sepertinya Di kompetisi pun Kamu juga selalu berusaha Untuk menunjukkan kekuatan kamu Power kamu Saya melihat sebagian dari Gemini disini Bulan April Outcome untuk pekerjaan Atau karirnya memang cukup bagus Dimana dia punya peluang Dan dimana dia punya Wawenang Sebagian dari Gemini adalah disini Decision maker Saya lihat Decision maker Banyak sekali melakukan Perjalanan-perjalanan Yang berhubungan dengan pekerjaan Menyelesaikan tugas Perjalanan dinas Dan ini ada energi The sun Di the bottom of the deck Sudah pasti kebahagiaan yang luar biasa ya Kebahagiaan yang luar biasa Cuman Di posisi kamu untuk bulan April Dimana posisi kamu itu adalah Hasil kerja keras kamu Itu kamu juga tidak bisa Diam-diam saja Tidak bisa hanya berdiam diri Ada kecemasan-kecemasan Kamu akan dijatuhkan oleh Mungkin Lawan bisnis Mungkin rekan kerja Mungkin orang-orang yang tidak menyukai kamu Nah disini saya melihat Perlu Sebagian diantara Gemini Untuk Mempelajari sesuatu Ya mempelajari sesuatu itu Bisa saja terkait dengan religi Terkait dengan kepercayaan Keyakinan Saya melihat disini ada Mysticism Mysticism Saya merasakan ini Ada seseorang yang berusaha untuk Mungkin Mungkin ya Menggunakan magic Untuk menjatuhkan Gemini Ada sebagian dari Gemini yang Mungkin akan Merasakan hal itu Ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan Dengan menggunakan magic Nah ilmu magic ini Hanya bisa ditangkal Dengan keyakinan Kepercayaan Dan juga Tingkat Religius kamu Spiritual kamu juga Gemini Dekatkan diri kepada yang maha kuasa Itu ya Ini adalah sebuah kebijaksanaan Ilmunya udah tingkat tinggi nih Saya lihat Dimana Gemini disini Yang Lebih saya rasakan energinya Disini pekerjaan Atau sesuatu yang Membuat kamu sukses Sesuatu yang membuat kamu mapan Dari sisi bisnis Ini Sepertinya ada di bidang pelayanannya Pelayanan publik Mungkin saja Di bidang jasa Banyak saingan Dan hati-hati saja Disini perlu Kamu memahami Bagaimana Berbisnis itu Bagaimana Pola dinamika Atau dunia bisnis itu Seperti apa Disini perlu dipahami Seperti itu Dan kelihatannya bulan April Gemini punya pemahaman itu Karena sebagian dari Gemini Merasakan Akan ada beberapa orang Atau sebagian orang yang menjatuhkan Menjatuhkan dengan Menggunakan Entah Hal-hal yang tidak terlihat Ini butuh kebijaksanaan Tidak perlu membalas dengan Hal yang tidak terlihat juga Tapi cukup Kebijaksanaan kamu Tingkatkan Kepercayaan kamu Keimanan kamu Ini hasilnya akan bagus Karena ada happiness Dan juga ada The king of the ocean Banyak peluang-peluang Eight of wands Banyak peluang-peluang Yang datang Termasuk juga Banyak pekerjaan Atau rejeki Yang akan bisa kamu lakukan Perjalanan dinas Juga beberapa kali Mungkin akan kamu lakukan Di bulan April Gemini Sebagian dari energi Gemini Terbaca di kartu ini Mungkin tidak semuanya Hanya beberapa saja Sesuaikan dengan Kehidupan Gemini Masing-masing Saya rasa cukup Untuk general reading kita Di perjalanan Bulan April 2022 Untuk Gemini Entahlah Tiba-tiba saya merasa Ada bisikan Untuk menarik Satu kartu lagi ya Satu kartu lagi Ini sepertinya Pesan semesta Kita coba lihat Pesan semesta Untuk Gemini Di bulan April Oke Ada satu kartu disini Yang bertuliskan Monday Intuisi Ada energi bulan Berhubungan dengan intuisi Di hari Senin Akan banyak pekerjaan Akan banyak keberuntungan Yang datang kepada kamu Yang berhubungan dengan Mungkin traveling Mungkin juga perjalanan dinas Atau mungkin order-order Dan proyek yang datang Di hari Senin Bisa juga di hari Senin Adalah hari baik kamu Untuk menelurkan Ide-ide Untuk Melahirkan ide-ide baru Yang menunjang Karir pekerjaan Atau bisnis kamu Seperti itu Dan bahkan juga Saya melihat Sebagian di antara Gemini Di hari Senin Itu akan mendapatkan Pencerahan Akan mendapatkan Advice Akan mendapatkan Saran dari Seseorang Tentang menjalankan Bisnis ini Seperti apa Bahkan juga Ada kabar Sepertinya Saya lihat Di mana kabar ini Memang cukup Tiba-tiba Cukup mengejutkan Kabar bisa saja Ini berhubungan dengan Tentang Bisnis kamu diganggu orang Pekerjaan kamu Atau posisi kamu Itu diganggu orang Itu juga kejadiannya Di hari Senin ya Oke Seperti ini Untuk hari Senin Kamu Gemini Di bulan April Silahkan disesuaikan Masing-masing saja Terima kasih Jangan lupa di like videonya Kita ketemu lagi Di energi pembacaan berikutnya